Halo my dear, apa kabar? Jadi balik lagi sama aku Ratih dan aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa risonet Pembacaan kartu adalah energi, energi akan selamanya berubah Cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu Jadi please take it easy aja, kalian bawa santai aja Oke, kita akan lihat disini Apa ya? Energi ke depannya Ini sayang banget Gini aja shufflenya, takutnya rusak Ya oke, so let's get started Kita akan lihat disini, what's going on? Mungkin ada pesan buat kalian Wow, four of wands Oh my gosh Oke, four of wands Amazing Kemudian disini the hangman Oke Kemudian the six of wands Wow, aku lihat disini victory Celebration Wow, situasi tidak akan stuck lagi Happiness Keberhasilan Kebahagiaan Kesuksesan Oke, the five of cups Oke Kemudian disini ada the seven of cups Oops Sorry, sorry Kameranya goyang, goyang, goyang Kemudian the queen of cups Kemudian the ten of pentacles Kemudian the princess of pentacles Kemudian the king of cups Wow, tadi sebenernya waktu queen of cups mau keluar nih aku kayak lihat Kayak ini ada something nih Something nih kayak seseorang bakal hadir lagi dan bakal propose ke kamu Ya, proposal Karena aku lihat kayak energi pernikahan Wow Okay Especially king dan queen Kemudian bottom of the deck Ah, susah banget sih Bottom of the deck The empress Oke Good Mungkin Oke Mungkin kita bahas dulu zodiacnya Mungkin kamu disini Pisces Mungkin kamu disini Cantor Scorpio Taurus Virgo Capricorn Taurus Virgo Capricorn dan Libra Sun, Moon, Rising atau Venus Oke Ambil manang risonet Tapi kalau aku lihat my dear Wow, situasi gak akan stuck lagi Karena aku lihat kayak energi pernikahan itu semakin dekat Energi persatuan cinta itu semakin dekat Energi komitmen itu semakin dekat Ya aku dapat kata-kata You will get engaged or married soon Jadi kamu akan bertunangan atau menikah dalam waktu sesegera mungkin di fine timing Tapi sesegeranya ini gak bisa langsung besok ya Ingat ini kembali lagi waktu yang menentukan Jadi just take it easy aja Oke Tapi kalau aku lihat disini Kayak something about your dreams So pay attention Jadi perhatikan mimpi kamu Mungkin ada sesuatu dengan mimpi kamu Mungkin kamu bisa kayak buat jurnal mimpi Dan it works Karena aku juga seperti itu Jadi kadang Kok bisa mimpi kayak gini ya Terus aku buat jurnal Sometimes aku doing sketch Atau mungkin aku tinggal nyetet aja And then tiba-tiba One week later Atau mungkin sebulan Oh ternyata ini loh maknanya So cuman kamu yang tau disitu Jadi take it easy aja Oke Tapi kalau aku lihat disini Proposal is coming to you Pernikahan itu akan hadir Lamaran itu akan hadir Especially mungkin kamu dealing dengan seseorang yang ada hubungan on off on off Nah disini aku dapat ada handman Five of cups dan seven of cups Dimana mengindikasikan This is someone from your past Ini energi masa lalu Atau mungkin di masa lalu ada kekecewaan Kamu banyak berkorban Atau mungkin dulu seseorang berkorban buat kamu Tapi Apa ya You gave me roses But I left there to die Jadi kayak aku lihat disini Ada energi Dimana kayak Kamu terhubung dengan seseorang Tapi ini kayak masih ada unfinished business Ya urusan yang belum selesai So Mungkin dulu ada kekecewaan Mungkin dulu ada luka Mungkin dulu ada situasi stuck Mungkin dulu ada godaan Godaan ego Godaan pihak ketiga Ada orang lain Ada situasi Mungkin ada family Keluarga Mungkin ada pekerjaan Mungkin ada emosi Ya ada arogan disitu Tapi kalau aku lihat disini Kayak someone is coming Seseorang akan hadir King dan queen Look at this Ini couple Pasangan ya The Pisces Cancer Scorpio Raja dan Ratu yang penuh cinta So Kalau aku lihat kamu dan dia sama-sama saling mencintai Hanya mungkin saat ini terpisah jarak Hanya mungkin saat ini memang ada jarak fisik maupun emosional Mungkin seseorang pun dealing dengan egonya Tapi kalau aku lihat ke depan Day coming my love leader Aku lihat disini ada energi yang stabil Seseorang akan membawakan komitmen yang stabil Which is for a wands The ten of pentacles Dan the princess of pentacles Dia ingin menawarkan Dia ingin mungkin meminta maaf Dia ingin memenangkan hati kamu lagi Dia ingin bersama dengan kamu Karena aku lihat perayaan kebahagiaan itu semakin dekat buat kamu Komitmen itu semakin dekat Perayaan istimewa itu semakin dekat Bisa pernikahan You will get engaged or married soon Kamu yang akan segera bertunangan atau segera menikah Again disini aku dapat di empress Oke So aku lihat disini bisa ada indikasi family Kamu akan punya keluarga Punya baby Mungkin di tahun 2023 mendatang Ada energi yang baik Super duper istimewa buat kamu Tapi ya kamu berdoa lagi Kembali lagi jodoh Tuhan yang menentukan Berdoa Berdoa Fokus pada diri kamu Dan jangan lupa tanamkan karma baik Oke So kita akan lihat disini What's going on Oke disini aku dapat embrace Through each other you find amazing pieces Oke ya Kamu dan seseorang terhubung energi soulmate Dan kalian akan kembali menemukan satu sama lain Karena Kayak Kalian saling merindukan Ya aku lihat disini kamu dan seseorang Terhubung Ya seperti itu Oke maybe I'll take this one time Ya You are trying to hurry Give it time Jadi bersabar Kuncinya ada pada waktu Kamu fokuskan pada dirimu Perbaiki lagi diri kamu Enjoy Love yourself Cintai diri kamu Oke dan disini Twin flame Your passion ignites Jadi Kalau aku lihat Kamu dan seseorang mungkin ada koneksi twin flame Koneksi twin flame ini Koneksi level soulmate A-ling tertinggi Ya sama dengan high level soulmate Beda label aja Tergantung mana kalian yang percaya Ya do your best disitu Tapi kalau aku lihat You will get engaged or married soon Kamu akan Segera bertunangan Segera menikah Ya kamu akan menemukan kebahagiaan Kamu akan menemukan cinta kamu Dan mungkin dulu ada energi on dan off Fase chaser dan runner But someone is coming back Seseorang akan Kembali disitu Oke But let's see again Mungkin ada tambahan pesan Buat kalian Oke aku dapat disini Destroyer Oke Light attributes Releasing what is potentially destructive Preparing for a new life Ya bersiap ya Melepaskan hal-hal apa yang bisa merusak Itu hidup kamu Diri kamu Tapi Lepaskan Lepaskan Dan kamu akan Bersiap untuk Awal hidup baru Yang lebih bahagia Oke So again Disini aku dapat ke Energi the tower Ya Wow Something unexpected Makanya aku bilang Sesuatu yang akan mengejutkan kamu Kamu yang akan bertunangan Atau menikah Segera Mungkin di tahun 2023 mendatang Kamu juga berdoa 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 Oke Ini Ini hanya prediksi Energi ini bisa berubah Dan jika memang Resonet Mungkin pesannya Buat kalian Jadi Dibawa santai aja kok Dibawa santai aja Please Oke Dan disini Addict Oke Light attribute Helps you Recognize And confront Addictive behavior Shadow attribute Compromises Integrity And honesty Allows An addictive pattern To have authority Over your inner spirit Oke So Intoxicating With disruptive power Destroying other dreams Or potential Ya again Something about dreams Mimpi ya So Ya Disini ada addiction Mungkin dulu kamu terhubung Dengan energi Toxic Ya Toxic Karmic Abusive Ya Please lepasin Itu mungkin Itu sangat gak baik Buat kamu Bukan mungkin lagi It really really drains Your energy Menguras energi kamu Ya Dan disini Kamu bener-bener Kayak Apa ya Real nice And confront Bener-bener Kamu menghadapi Kamu melepaskan Kamu bangkit lagi Dan bersiap Untuk awal baru Yang bahagia Jadi mungkin Kamu yang single Kamu yang dulu Terjebak Hubungan Dengan seseorang Mungkin memanfaatkan Kamu Atau mungkin disini Kayak Toxic Atau apa Kamu melepaskan Dan bersiap Disitu Kamu akan Bertunangan Atau menikah Segera Look at this Ini kartu pernikahan The four of ones Mungkin kamu sering melihat Sebelah-sebelah Ini juga kartu pernikahan It's family Kestabilan Ini juga kartu pernikahan Which is Aku dapat couple Which is Oh engage soon This is twin flame This is soulmate Dan disini juga ada The empress So aku lihat Yes You're going to Marry soon Kamu akan menikah Segera Oke Afirmasikan Manifestasikan Asumsikan Tapi Kamu juga Gak usah terlalu Terlalu berlebih Untuk setiap hari Jurnal 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 Like this Don't do this Maksudnya Jangan terlalu berlebih Just Ya susu Normal Normal aja Seperti itu Takutnya malah Kamu hidup Dalam imajinasi Kamu sendiri So be realistic Jadi Apa ya Ada Namanya manifestasi Tapi Jangan terlalu Terobsesi Because Kalau kamu terlalu Terobsesi Jajinya nanti Ngahalu Oke Kemudian disini Aku dapat Light attributes Delights In the arts Without having to be A professional Allege you To the danger Of becoming Superficial In your Pursuit Oke Pretension Too much deeper Knowledge Than you actually Possess Oke So kalau Kulihat disini Kembangkan Kreativity Kreativitas Kamu Kamu Fokus pada Diri Kamu Walaupun Mungkin Kamu Bukan Professional Fokus Atau Apa Atau Ini Energinya Sama Dengan The Seven Of Cups Ada Confusion Ada Kebingungan Bingung Mau Kesana Mau Kesini Mau Kesitu Jadi Kamu Akhirnya Don't know What You're Focusing On Kamu Gak Tahu Apa Harus Kamu Fokuskan Nah Kedepan Kamu Fokuskan Memaafkan Tidak Ngejudge Orang Lain Ya Belum Tentu Diri Kita Benar Seperti Itu Tapi Yang Terutama Adalah Kamu Memperbaiki Diri Kamu Dan Fokuskan Karena Disini Kamu Confused Dilema Fokuskan Mana Yang Memang Yang Ngin Kamu Lakukan Tapi Kalau Kulihat Kamu Juga Harus Memaafkan Diri Kamu Memaafkan Energi Masa Lalu Moving On Bangkit Dari Situasi Oke So Kemudian Disini Aku Coba Lihat Lagi Oke Healing With Nature Again Healing Your soul Yearns To be Outside In The Nature Around The Healing Wallers Flowers And Trees Oke So Kalau Aku Lihat Disini Kamu Healing Fokus Pada Diri Kamu Perbaiki Lagi Diri Kamu Energi Kamu Makin Baik Disitu Mungkin Kamu Usia 35 Atau Mungkin Saat Usia 35 Ada Kejutan Special But Kamu Tapi Kalau Aku Lihat Dengan Kamu Healing Mungkin Kamu Juga Healer Kamu Punya Energi Penyembuh Ya Disitu Atau Kamu Yang Coba Untuk Terkoneksi Lagi Dengan Alam Stay Grounded Mungkin Kamu Taurus Virgo Capricone Tapi Kalau Aku Lihat Disini Kamu Akan Bertunangan Atau Menikah Segera Oke Dan Generous Again Grieving From Your heart With No Sering Attach Is What Is Needed Now Oke So 7-7 Mungkin Kamu Sering Melihat 7-7-7 Atau Disini Kayak Lebih Generous Ini Kayak Sebuah Sifat Yang Dermawan Ya Mungkin Kamu Rajin Bersedekah Mungkin Kamu Rajin Membagi Hal Yang Kecil Walaupun Itu Hal Kecil Sangat Berefek Besar Untuk Orang Lain So Do Your Best Disitu Tapi Kamu Tetep Ada Setting Boundaries Ada Batasan Dimana Terkadang Kalau Kamu Terlalu Baik Sama Orang Kamu Dimanfaatkan Jadi Harus Benar Hati Hati Harus Benar Benar Hati Hati Disitu Oke Just Do Your Best Tapi Kalau Kamu Sudah Melakukan Banyak Kebaikan Fokus Kamu Perbaiki Diri Kamu Kebaikan Itu Akan Hadir Luar Biasa Dan Aku Lihat Perayaan Kebahagiaan Akan Hadir Makanya Aku Bilang Kamu Akan Bertunangan Atau Menikah Segera Oke The Universal Bank Everything You Need To Thrive Is Already Here Ya Disini Kamu Udah Tanamkan Karma Baik Dan Ada Hukum Tabur Tuai Dimana Apa Yang Kamu Tanam Itu Yang Kamu Tuai Kalau Kamu Tanamkan Karma Baik Energi Baik Kedepan Kebahagiaan Itu Akan Hadir Super Luar Biasa Buat Kalian Oke Tapi Aku Lihat Disini Energinya Adalah Rejoicing Oh My God Oh My God Dan Celebration Oke Rejoicing Rejoice Ini Kebahagiaan Perayaan You Have Learned How To Make The Most Out Of Life Jadi Bener-bener Perayaan Kebahagiaan Look At Celebration Take Time Out Celebration Celebrate Ya Celebrate Oke Disini Perayaan Kebahagiaan Dan Disini Untuk Merayakan So Disini Ada Rejoice Ini Gabungan Kayak Three Of Cups Tapi Aku Lihat Ada Kebahagiaan Super Duper Istimewa Makanya Aku Bilang Mungkin Judul Ini Cocok Sama Kamu Yang Mungkin Kamu Struggle Dalam Hidup Kamu Bangkit Kamu Tolong Lagi Diri Kamu Improve Lagi Diri Kamu Lebih Baik Dan Aku Lihat Kebahagiaan Yang Super Duper Istimewa Akan Hadir Which Is Kamu Yang Akan Bertunangan Atau Menikah Segera Dan 2023 Akan Jadi Tahun Kebahagiaan Kamu Afirmasikan Manifestasikan Asumsikan Dan Thank you I hope you enjoy Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye I'll see you on the next reading